Anak-anak sekolah minggu kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini tahun baru tanggal 2 Januari Karena itu Minang Pendeta mau mengajak kita semuanya berdoa terlebih dahulu Kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di sorga Bapak yang penuh kasih yang menjagai kami dan juga menuntun kehidupan kami terlebih memasuki tahun 2022 Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk lawatanmu di tahun 2021 Karena itu kami terus memuji engkau dan kami rindu mendengarkan firmanmu Biarlah melalui cerita Alkitab saat ini yang akan kami dengarkan dapat menumbuhkan iman kami Dan kami semuanya bersuka cita pada tahun baru ini Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Anak-anak firman Tuhan yang menjadi nascerita Alkitab tertulis di Matius pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke 30 Ayo dibuka Alkitabnya Injil Matius itu adalah kitab yang pertama sewaktu kita membuka Alkitab Perjanjian baru Mari kita membaca secara bersama-sama Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Demikian firman Tuhan Anak-anak yang baik hati sungguh kita bersyukur pada saat ini Karena ini minggu pertama yang kita masuki di tahun 2022 Dan kita juga patut bersyukur selama tahun 2021 Tuhan tetap melindungi kita semuanya Nah pasti penasaran kan cerita Alkitab saat ini di tahun baru ini Tentang apa ya Kalau anak-anak sekolah minggu rajin untuk membaca Matius pasal 25 Mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 30 Cerita Alkitab hari ini menjelaskan tentang perumpamaan tentang talenta Jadi seluruh perumpamaan ini ingin menggambarkan tentang kerajaan sorga Jadi kerajaan sorga itu bukan hanya diceritakan di sorga saja Tapi kerajaan sorga itu harus juga dijelaskan dan diterapkan di tengah-tengah dunia ini Biar semuanya mendapatkan sukacita sorgawi Apakah ceritanya yaitu tentang perumpamaan tentang talenta Ada seseorang yang ingin berpergian ke luar negeri Kemudian dia memanggil hamba-hambanya Hamba-hamba artinya adalah pekerja yang ada di tempatnya Dia panggil hamba-hambanya ini sebanyak tiga orang Kemudian mereka duduk bersama Dan ternyata seseorang yang ingin berpergian ini Itu adalah tuannya mengatakan Untuk orang yang pertama Aku akan memberikan lima talenta Untuk orang yang kedua Aku akan memberikan dua talenta Untuk orang yang ketiga Aku akan memberikan satu talenta Nah pertanyaannya Inang mau tanya ini Apakah itu talenta? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab enggak? Apa itu talenta? Mungkin ada yang jawab dari rumah itu jawabannya benar Atau dia tidak tahu Atau jawabannya salah Jadi Inang mau kasih tahu Bahwa talenta itu secara arti Harafiah Maksudnya secara arti Yang sesungguhnya itu Adalah menunjuk Menerangkan tentang ukuran Itu dulu Jadi ukuran yang dimaksud adalah Satu talenta sama dengan 34 kilo 34 kilogram ya Jadi di sisi lain Satu talenta itu Kalau dirupiahkan nantinya Jadi seperti ini hitung-hitungannya Diperhatikan baik-baik ya Satu talenta sama dengan 6 ribu dinar Jadi dinar adalah mata uang Kalau dirupiahkan bagaimana lagi Inang Pendeta Satu dinar itu sama dengan upah pekerja harian Jadi kalau misalnya ada orang yang bekerja dalam satu hari Gajinya itu Itulah yang dimaksud dengan satu dinar Nah kalau misalnya kita hitung Satu talenta sama dengan 6 ribu dinar Satu dinar sama dengan 100 ribu Kita buat saja 100 ribu upah pekerja harian Berarti perkaliannya adalah 6 ribu dikali 100 ribu Sama dengan 600 juta Wah banyak sekali Itu masih satu talenta Jumlahnya 600 juta Bagaimana pula Kalau misalnya kita hitung Yang diterima oleh pekerjanya yang pertama Hambanya yang pertama Berapa tadi talentanya diberikan 5 Jadi kalau misalnya kita kali-kalikan 5 kali 600 juta Aduh sudah pening kita untuk mengingatnya Berapa kira-kira Jadi itu arti secara sesungguhnya Atau harafiahnya Nah karena semua hamba yang diberikan talenta itu harus memiliki tanggung jawab Tanggung jawab seperti seorang anak yang ditugaskan oleh gurunya mengerjakan PR Kemudian dia mengerjakannya dengan baik Itu adalah tanggung jawab Seorang ibu untuk menyuruh anaknya memberikan tugas kepada anaknya Nah nanti sapu halaman rumah kita ya Terus anaknya jawab Iya mah itu tanggung jawab kalau dia mengerjakannya Kalau misalnya tiga pekerja tadi diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya Mereka harus bertanggung jawab mengembangkan ini Dan ternyata di suatu ketika setelah diberikan talenta itu Ada waktunya untuk seseorang atau tuannya ini Kembali dari luar negeri pulang ke rumahnya Dan dia menanyakan kepada tiga orang hamba Ditanyanya Bagaimana kamu yang sudah saya berikan lima talenta Apa yang sudah terjadi Tinggal berapa talenta yang ada padamu Bagaimana denganmu yang diberikan kepadamu dua talenta Satu talenta Tinggal berapa talenta yang ada padamu Jadi kalau misalnya kita perhitungkan dengan sekarang ini Talenta itu sama seperti bakat yang diberikan Tuhan Atau dianugerahkan Tuhan untuk diri kita sendiri Jadi semua orang itu pasti memiliki bakat masing-masing Bakat ini kemampuan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya Yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya Jadi ada orang yang berbakat atau memiliki kemampuan untuk bernyanyi Ada orang yang memiliki kemampuannya Dua dia pintar melukis dan dia juga misalnya pintar bermain musik Dan itu adalah kemampuannya ini yang harus dikembangkan Jadi tiga orang pekerja ini tadi setelah ditanyakan mereka pun menjawab Pekerja yang pertama yang diberikan 5 Dia pun mengembangkannya selama seseorang atau Tuhannya ini berpergian Dia mendapatkan keuntungan 5 Jadi tadi 5 yang dia miliki Kemudian keuntungan atau yang sudah diperolehnya lagi 5 5 tambah 5 adalah 10 Jadi dia dua kali lipat untuk mengembangkannya Dan orang yang kedua Hamba yang kedua ketika ditanyai Jawabannya adalah Tuhanku Aku Memiliki Empat Jadi dia memiliki dua keuntungan Ditambah dengan dua yang sudah diberikan oleh Tuhannya tadi Kemudian Tuhannya pun itu mengatakan kepada hamba Pertama dan hamba kedua Kalian adalah hamba yang setia dan yang baik Karena mereka itu menerima dan mereka mengembangkannya jadi berlipat ganda Masuklah hamba yang ketiga ketika ditanyai Yang diberikan satu talenta Ditanyai kepadanya dan dia pun menjawab Tuhanku aku takut Jadi aku menggali lubang terus aku menanam satu talenta itu di dalam tanah Secara otomatis kalau kita menyimpan uang di dalam tanah Bisa enggak anaknya jadi beranak ataupun berlipat ganda Tentu tidak Tidak bisa Atau kalau misalnya kita simpan di celengan Apakah bisa uangnya bertambah Kalau misalnya hanya 100 ribu yang masuk ke dalam celengan Tentu juga tidak Dia menyimpannya Bukannya dia mengembangkannya Bukannya dia memakai untuk kebutuhannya Atau melipat gandakannya Tapi justru ditanamnya di lubangnya Jadi yang dikerjakannya itu adalah sia-sia Kemudian tuannya ini pun mengatakan kepadanya Hai kamu hamba yang jahat dan yang malas Kalau tidak mau bekerja Tentu yang satu talenta ini Tidak akan bisa bertambah atau berlipat ganda Begitulah yang disampaikan oleh tuannya tadi Dan diakhiri dengan perkataan begini Setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Artinya seperti ini Jadi kalau dia sudah melipat gandakan Maka Tuhan akan menambahkan Dan kita pun hidup berkelimpahan Coba anak sekolah minggu Disebutkan dulu Apa ya kemampuan Atau bakat yang diberikan Tuhan kepadanya Ada enggak yang enggak tahu sampai sekarang Apa bakat yang diberikan Tuhan kepadanya Coba disebutkan dulu di dalam hatinya Ada enggak kira-kira bakatnya Atau bakatnya itu bakat yang terpendam Tidak mau dikembangkan Sehingga dia sama seperti hamba yang jahat dan malas Tapi kalau misalnya kita memiliki Kemampuan dan kemampuan itu kita asah Kita benar-benar kembangkan Maka dia akan berlipat ganda Dan Tuhan akan memberkati setiap usahanya Anak sekolah minggu Kalau punya bakat Jangan dipendam Jangan hanya beraninya di rumah saja Harus juga bisa dinikmati banyak orang Karena bakat yang kita miliki Kemampuan yang kita miliki Juga dapat kita persembahkan sebagai Pelayanan kepada Tuhan Ada orang yang pintar main musik Kemudian dia katakan kepada mamanya Ma aku maulah ikut melayani di gereja Boleh seperti itu Inilah orang-orang yang bertanggung jawab Ketika Tuhan memberikan kemampuan Atau bakat kepadanya Dan dia pun menjadi diberkati Orang-orang yang mendengarkan dan menikmati Apa yang sudah dibuahkan dari bakatnya ini Juga ikut terberkati Jadi anak sekolah minggu Harus bertanggung jawab Untuk kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kalian Amin kita bersatu dalam doa Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan Pada minggu pertama tahun 2022 ini Engkau memberikan kami kesehatan Dan engkau menyertai kehidupan kami Di tahun yang lalu Kiranya doa kami Harapan kami Untuk memasuki tahun 2022 ini Kami dalam keadaan sehat Dunia ini atau negara kami Semakin membaik Virus corona Engkau hilangkan Engkau musnahkan dari muka bumi ini Agar kami bisa bertatap muka kembali Dalam mengikuti ibadah sekolah minggu Orang tua kami juga bekerja dengan baik Karena mereka bersuka cita Engkau memulihkan keadaan dunia dan negara kami Begitu juga kami yang bersekolah Dapat juga terjaga Karena engkau menyertai Tuhan Yesus yang baik Jika ada dari antara kami Yang saat ini sedang sakit Tuhan kiranya memulihkan kami Di dalam nama anakmu Kristus Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton!